Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Hari ini seperti biasa kita lagi di garasi taksi Sharing-sharing buat teman-teman Soluna yang mau perbaikan kaki-kaki Jadi hari ini kita lagi ngerjain Mobil gen 1 Nanti kita spill gen 1 nya Sekarang kita fokus ke Soluna dulu ya Ini Soluna punya Om Tri dari Cilengsi Kebetulan dekat Mohon maaf belum izin Om Tri Kita coba Videoin Kira-kira kerusakannya apa Jadi ini setelah dibongkar Kita cek Sebenarnya sudah saya tulis Tapi biar kita agak-agak Lebih dramatis Karet bootnya rusak Terus Terotnya juga rusak Terotnya Mana dia terotnya Pokoknya itulah Terotnya juga rusak Terus Terus apalagi nih Nah ini dia Jadi masalahnya gini Masalahnya Aduh itunya disana lagi Setelah kita bongkar Ketemu di terotnya rusak Terus CV joinnya Belum bunyi tapi udah kering Mau gak mau CV joinnya kita gemukin lagi Mudah-mudahan gak ada kendala Terus apalagi Terus apalagi Karet-karetnya juga udah pecah Itu yang menyebabkan nanti kering Biasanya Terus ada lagi yang agak lumayan Agak aneh Pairnya beda sebelah Jadi sebelah kanannya Lebih pendek Sebelah kirinya lebih panjang Gak tau nih ada apa nih Nanti kita coba Cek lagi Yang pasti PRnya sebenarnya ini Kalau mau nyamain Terus kemudian Sock breakernya sudah Udah mati Ini udah metong Sock breakernya udah gak mau Bangun Jadi dia tidur terus Nah ini Nah jadi shock breakernya Jadi shock breaker Per Terus boss arm Terot Karet-karet Ini shock breakernya depan belakang ya Harus ganti sebenarnya Nah sekarang Estimasi kira-kira Kalau ganti semua itu Habis berapa Coba kita coba cek Di estimasinya Jadi ini estimasinya Yang kira-kira Kira-kira harus dikeluarin Kalau mobil ini mau enak lagi Sebenarnya ini ada Ada part yang Note nanti Di pair Karena sebelumnya Pairnya Gak masalah Jadi kita kesampingkan dulu Supaya mengurangi budget Jadi ini shock breakernya depan Sekitar Rp 950.000 Merek Tripindo Atau Besko ya Terus shock breakernya belakang Rp 700.000 Estimasinya Boot Boot outer 2 pieces Rp 100.000 Boot innernya juga 2 pieces Rp 100.000 Terot Rp 300.000 Kanan-kiri Boss arm Besar 2 pieces Rp 250.000 Boss arm kecilnya Rp 170.000 Rp 85.000 Ini RBI ya Link stabil Rp 70.000 Rp 140.000 Gemuk Rp 50.000 Partnya kisaran Rp 2.700.000 Terus jasa semua Pasang shock breaker Depan-belakang Ganti boot Ganti T-rot Segala macam Rp 600.000 Ketemu di Rp 3.360.000 Nah ini Kita Kita Apa namanya tuh Kita Konfirmasi sama Yang bersangkutan Ada beberapa Part yang Nanti Diperbaikinnya Shock breakernya Tidak usah dulu Katanya yang lain dulu Jadi otomatis Kita kerjain yang Bawah dulu Dengan Asumsi Jasanya juga Kita kurangin Cuman Tadi Ini kan tetap Bongkar pasang Jadi Tetap akan Ada biaya Untuk Sedikit lah Tapi tidak banyak Paling juga Rp 50.000 Kurang lebih itu Tapi ini Tidak akan bisa Sempurna Pasti nanti Akan ada Masih ada bunyi Tapi ini Kembali lagi Tidak masalah Nanti teman-teman Bisa nyicil Di kemudian hari Ketika ada rejeki lagi Tinggal berarti Payarnya di shock breaker Nah kurang lebih Biayanya segitu Kalau dikurangin Shock breaker Jadi sekitar Rp 2.000.000 Tidak nyampe sih Kurang lebih Rp 2.000.000 Kurang lebih Rp 2.000.000 Jadi kurang lebih Teman-teman yang Memperbaikin Soluna Kemarin Banyak nanya Geladak Geluduk Kita bisa jawabnya Kira-kira Seperti itu Jadi tergantung Kasusnya Ada kerusakannya Dimana Karena ini Harus dibongkar Semua Jadi nanti Harus dibongkar Ada terot Ada long terot Bal join Nah bal joinnya Agak lumayan mahal Nah ini Ini terot Ini terot Ini long terot Nanti ada Boss arm Boss armnya Nah nanti Semuanya dicek Shock breaker Semua dicek Nah sama Remnya dicek Semua Nah jadi Kayak gitu Teman-teman Mudah-mudahan Sharingnya bermanfaat Silahkan mampir Ke garasi taksi Yang mau Perbaikan kaki-kaki Atau perbaikan mesin Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati